Oke, kembali lagi di Mata Kuliah Elektronika Analog. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dioda Zener. Di pertemuan pertama dan kedua kemarin kita sudah membahas tentang basic dioda. Lalu di sini akan ada dioda yang prinsip kerjanya sedikit berbeda dengan dioda yang sudah kita pelajari, yaitu disebut dengan dioda Zener. Nah, untuk pertemuan kali ini apa yang akan kita pelajari? Pertama, nanti kita akan belajar apa itu Zener diode. Kemudian kita akan belajar perbedaannya apa dibandingkan dengan dioda yang biasa, lalu karakteristiknya bagaimana, dan aplikasinya untuk apa saja. Nah, di sini nanti kita akan bahas dua aplikasi dari dioda Zener yang umum digunakan. Yang pertama itu sebagai voltage regulator, dan yang kedua sebagai pembatas tegangan. Oke, kemudian kalau dilihat berdasarkan simbolnya, dioda Zener mirip dengan dioda biasa, yang ini dioda biasa ya. Lalu kalau dioda Zener seperti apa? Seperti ini. Jadi di ujung garis ini ada garis horizontal kecil ya. Nah, itu yang menandakan bahwa dia adalah dioda Zener. Jadi nanti kalau Anda melihat di sebuah rangkaian elektronik simbol seperti ini, maka itu adalah simbol dioda Zener. Kemudian bentuk fisiknya bisa dilihat seperti ini ya. Biasanya berwarna orange, kemudian ada gelangnya di sini warnanya hitam. Nah, hitam ini menandakan kaki katodanya. Oke, jadi bentuknya sedikit berbeda dari dioda biasa. Kalau dioda biasa, bentuknya warna hitam dan gelangnya warna putih. Tapi kalau dioda Zener, warnanya orange, gelangnya warna hitam. Nah, saya akan mereview sedikit tentang pembiasaan dioda pada materi sebelumnya. Nah, jadi kalau kita memiliki dioda, diberikan sumber tegangan seperti ini. Oke, ini sumber tegangan DC positif, di sini negatifnya. Lalu ini ada kaki anoda dan di sini ada kaki katoda. Nah, ketika dioda diberikan forward biasa seperti ini, maka dia akan mengalirkan arus. Kenapa? Karena dioda ini sekarang seperti saklar yang tertutup seperti ini. Seperti saklar yang tertutup. Namun ketika polaritas sumber tegangannya saya ubah, saya balik misalkan, seperti ini, di sini negatif, kemudian di sini positifnya. Nah, maka tidak ada aliran arus lagi yang melewati si dioda. Tidak ada aliran arus yang melewati dioda. Kenapa? Karena sekarang prinsipnya si saklar itu seperti saklar yang terbuka seperti ini. Sehingga tidak ada aliran arus yang lewat. Nah, namun pada kenyataannya, ketika kita memberikan tegangan reverse dengan sangat besar, misalkan 100 volt, tegangan reverse-nya diberikan 100 volt, maka secara tidak langsung dioda ini akan rusak atau disebut juga dengan jebol. Nah, yang terjadi ketika kita memberikan tegangan reverse-nya besar seperti apa, maka dioda ini sekarang akan mengalirkan arus. Kenapa? Karena saklarnya tadi sudah tidak berfungsi. Dia saklarnya tertutup secara permanen seperti ini ketika kita memberikan sumber tegangan yang sangat besar. Nah, di dioda biasa, ketika kita memberikan sumber tegangan yang besar ini, maka diodanya akan rusak. Namun, pada dioda Zener, hal itu tidak terjadi. Jadi, justru pada dioda Zener, ketika kita memberikan tegangan reverse, diodanya akan mengalirkan arus juga. Akan mengalirkan arus. Jadi, perbedaan dasar dioda Zener dan dioda biasa adalah aliran arusnya. Nah, kalau di dioda biasa, aliran arusnya hanya terjadi pada saat biasnya forward, tetapi pada dioda Zener, aliran arusnya dapat terjadi ketika biasnya forward dan reverse. Jadi, misalkan nih, yang di sini diganti menggunakan dioda Zener seperti ini ya. Nah, ketika diberikan tegangan reverse, maka tetap akan ada aliran arus. Diberikan tegangan forward juga sama, tetap ada aliran arus yang mengalir melalui diodanya. Nah, itu perbedaan mendasar dioda Zener dan dioda biasa. Nah, sekarang coba kita lihat detail data sheet atau karakteristik dioda biasa. Nah, di sini dioda biasa, biasanya disebut juga dengan PN Junction Diode. Nah, ini karakteristiknya. Kalau kita lihat dari grafik, misalkan dioda tersebut diberikan tegangan forward atau bias forward seperti ini, maka aliran arus akan mengalir ketika tegangan tersebut sama dengan VF atau tegangan internal diodanya. Kalau dia silikon sekitar 0,7, tapi kalau germanium sekitar 0,3. Oke? Ini baru mengalirkan arus diodanya. Tetapi kalau dia di-reverse, ketika dia di-reverse, walaupun konsepnya dioda itu seperti saklar terbuka, pada dasarnya di sini akan ada aliran arus yang sangat kecil. Kalau dilihat di grafik ini akan ada aliran arus yang sangat kecil, mendekati 0, tapi tidak konstan di 0. Nah, berapa aliran arusnya di sini? Coba kita lihat di data sheet di dioda. Oke, pertama kita cek dulu arusnya. Nah, di sini ada yang disebut dengan IF. Nanti kalau Anda buka data sheet dioda, di cek nilainya. IF adalah arus forward. Artinya, ketika dioda tersebut diberikan forward bias, berapakah arus maksimal yang bisa dilewatkan melalui dioda tersebut? Nah, di sini ada beberapa tipe dioda, dari 1N4001 sampai 1N4007. Nah, ini semuanya sama. Jadi, ketika dia diberikan forward bias, arusnya maksimum yang dapat dialirkan adalah 1A. Oke. Lalu kita lihat arus reverse-nya berapa. Arus reverse ini. Jadi, ketika dioda tersebut diberikan reverse bias, maka aliran arus sangat kecil. Kalau di sini 30 mikro ampere. Jadi, dia tidak 0 ya. Tidak 0, bukan 0 ampere, tapi sangat kecil, 30 mikro ampere. Nah, jadi, di sini bisa dilihat ketika di reverse, arusnya sekecil ini ya. Nah, namun, kita lihat ya, ada kondisi ketika arus di reverse ini mulai besar nilainya. Di sini. Ketika apa itu? Ketika nilai tegangan breakdown, ketika tegangan reverse-nya sama dengan tegangan breakdown. Jadi, kalau di dioda biasa, tegangan breakdown ini adalah tegangan yang batas maksimumnya. Yang tadi saya jelaskan, kalau kita berikan reverse voltage, melebihi tegangan breakdown-nya, maka dioda tersebut akan rusak nantinya. Nah, tegangan breakdown-nya ini berapa? Nah, kalau dia, kita kasih tegangan DC, maka bisa dilihat di sini, kalau dioda I1N4001, maka maksimum reverse voltage-nya atau tegangan breakdown-nya itu 50 volt. Jadi, kalau ini, kita kasih tegangan reverse, lebih dari minus 50 volt, maka otomatis diodanya akan rusak di sini. Kalau dioda I1N4002 lebih besar lagi. Ini lebih besar lagi nilainya. Nah, sementara kalau kita berikan sumber tegangan AC, maka yang kita lihat ini, maksimum RMS voltage. Jadi, kalau dioda I1N4001, maksimum RMS-nya yang bisa diberikan adalah 35 volt. I1N4002, 70 volt. Nah, ini karakteristik dari dioda yang biasa. Jadi, tadi, kapan dioda itu rusak? Kalau Anda berikan tegangan reverse, melebihi dari nilai yang di-state di datasheet ini. Kalau sudah Anda berikan lebih dari nilai ini, maka yang ini tidak berlaku lagi. Yang arus reverse, nilainya sekitar 30 mikroampere ini tidak berlaku lagi. yang ada arusnya sangat besar. Sama juga dengan saklar yang sedang on. Artinya, dia mengalirkan arus yang sangat besar juga. Nah, ini kalau PNDOD. Nah, bagaimana dengan Zener? Nah, di sini kalau Zener, tegangan breakdown tadi dituliskan dengan nama VZ. Nah, ini sama saja sebetulnya VZ. Karena ini karakteristik khusus Zener. Nah, VZ-nya berapa? Nah, kalau dilihat di datasheet, justru kalau di Zener, VZ-nya ini lebih kecil. Seperti 3,3V, 3,6V, 5,1V. Tidak sampai sekitar 50V seperti yang dioda biasa. Jadi, perbedaan mendasarnya, VZ-nya atau tegangan reverse pada Zener pasti lebih kecil dibandingkan dioda biasa. Kemudian, tadi karena konsepnya ketika Zener diberikan reverse bias, dia juga mengalirkan arus, maka di sini ada arus yang disebut dengan IZ, minimum dan maksimumnya, yang bisa dilewatkan melalui si Zener ketika dia diberikan reverse bias. Nah, IZ-nya ini biasanya di-state juga di datasheet ya. Jadi, misalkan Zener dengan tegangan reverse atau VZ 3,3, IZ maksimum yang bisa dilewatkan berapa? di sini 276 mA. Ketika menggunakan Zener dengan tipe 1N4733A, maka VZ-nya sama dengan 5,1. tegangan, sorry, arus Zener maksimumnya berapa? 178 mA. Oke, nah ini perbedaan berdasar antara Zener dan dioda biasa. Jadi, dilihat saja, kalau Zener pasti di sini lebih kecil. Oke, kemudian, nah sekarang masuk ke fungsi Zener sebagai rangkaian regulator. Karena tadi konsepnya Zener bisa mengalirkan arus juga ketika reverse bias. Sehingga di sini, kalau misalkan ada tegangan positif, lalu di sini 0 atau negatifnya, kemudian Zener-nya dipasang terbalik seperti ini, dipasang terbalik atau reverse, maka di sini, tegangan di VZ ini, tegangan VZ ini sama dengan tegangan yang di state di datasheet ini, VZ-nya berapa. Misalkan kita menggunakan 1N4733A, maka tegangan yang di VZ ini, atau di Vout, otomatis sama dengan yang di state di datasheet ini, 5,1 berarti. Seperti itu. Nah, kemudian, artinya tegangan di Vout ini konstan, makanya dia disebut sebagai regulator, supaya menstabilkan tegangan di Vout ini, senilai dengan VZ-nya berapa. Nah, kalau seperti ini, misalkan, tadi ada ketentuan ya, Zener tersebut hanya bisa melewatkan arus sebesar IZmax ya, kalau di datasheet sebesar IZmax. Nah, fungsinya RS di sini apa? Fungsinya RS ini adalah mengatur arus yang mengalir melalui Zener supaya tidak lebih besar dari IZmax. Jadi, RS ini fungsinya mengatur arus ke Zener agar tidak lebih dari IZmax. Oke, nah, pertanyaannya berapa nilai RS? Oke, sekarang saya contohkan untuk menghitung rangkaian regulator sederhana. misal, kita akan menggunakan Zener 1N4733A. Oke, di sini saya catat dulu ya, VZ-nya 5,1. VZ 5,1. Kemudian IZmax. IZmax-nya 178 mA. Oke, nah sekarang RS-nya berapa? Misal, tegangan di VS di inputnya 10V. Oke, misalkan di sini sumbernya saya gunakan 10V. Nah, untuk mencarinya, caranya gampang. RS, ya, rumusnya sama dengan VS, ya, yang 10V ini, VS dikurangi VZ, dibagi IZmax. Oke, VS-nya tadi kita punya 10V, VZ-nya 5,1, ya, dibagi IZmax 178 mA, ini kalau dijadikan ampere 0,178. Oke, 4,9 dibagi 0,178. Nah, dapatlah kalau saya gunakan kalkulator itu sekitar 27,58 Ohm. Nah, ini bisa dibulatkan misalkan menggunakan yang 27 Ohm atau 28 Ohm. 28 Ohm sepertinya tidak ada, yang ada 27. Ya, nah, ketemulah nilai RS di sini 27 Ohm. Oke, nah, berarti pada saat rangkaian ini tidak diberikan beban atau tidak di V-out-nya tidak dihubungkan ke sebuah beban, baik itu contohnya lampu, motor, ataupun resistansi, ya, maka arus yang mengalir melalui zener ini, ya, IZ-nya sama dengan IZ maksimumnya, ya, IZ-nya sama dengan IZ maksimumnya. Namun, ketika rangkaian ini misalkan diberikan sebuah beban, ya, atau dipasang resistansi seperti ini, dipasang nilai R, contohnya RL yang saya gunakan misalkan 1 Kilo Ohm, 1 Kilo Ohm, nah, berapa nilai IZ, berapa nilai IL? Karena disini sekarang sudah dipasangin beban, otomatis arus yang tadinya hanya melewati dioda, sekarang terbagi. Satu melewati dioda, satu ke beban, ya, yang awalnya tadi IZ-nya sama dengan IZ-nya, sekarang IZ-nya terbagi, satu ke sini, satu ke bebannya. Oke, sekarang untuk mencari tahu nilai IZ, maka kita harus cari tahu dulu nilai IL, nilai IL-nya berapa, arus yang mengalir ke load. Nah, IL bisa dicari dengan rumus VZ dibagi RL. Kenapa? Karena RL ini diparalel dengan si zennernya, otomatis tegangan di RL sama dengan tegangan di VZ. Nah, VZ-nya tadi 5,1 dibagi RL-nya 1 kilo ohm. Nilainya hasil hasil akhirnya sekitar 0,0051 ampere atau kalau dijadikan mili ampere 5,1 mili ampere kalau saya pasang beban 1 kilo ohm. Nah, sekarang IL-nya sudah ketemu maka IZ-nya sekarang menjadi berapa? Nah, IZ karena tadi dipasangi beban jadinya berkurang pasti ya. Nah, besarnya berapa? Besarnya sama dengan IZ-max dikurang IL. IZ-max-nya tadi 0,178 dikurangi IL-nya 0,0051 sama dengan sekitar 0,172 ampere. Nah, ini ketemu nilai IZ di sini. Jadi, ketika dia dipasangi beban otomatis arus yang mengalir melalui IZ akan menjadi lebih kecil. Oke, kemudian kita masuk ke rangkaian clipping ya. Nah, konsep yang tadi yang Zener sebagai regulator ketika diberikan sumber tegangan AC seperti ini maka dia fungsinya sekarang membatasi tegangan yang keluar melalui Vout di sini. Jadi, misalkan ada sumber tegangan sinus seperti ini ya. Ininya tegangan peak-nya misalkan 10V seperti tadi yang di sini juga sama minus 10V nah, ketika dipasang Zener seperti ini otomatis yang 10V yang positif ini akan terpotong seperti ini terpotong di level di mana tegangannya sama dengan VZ-nya. Jadi, ini gelombangnya nanti jadi seperti ini jadi tidak full sinus tapi akan muncul perpotongan di sini di mana nilainya sama dengan VZ. Nah, sementara karena di sini kita pakai 1 kalau di fase kedua yang di sini yang di gelombangnya negatif yang terjadi bagaimana? Yang terjadi karena ini negatif otomatis zendernya berfungsi sebagai dioda biasa makanya di sini terpotongnya 0,7V sama seperti tegangan internal yang ada di dioda di mana kalau germanium 0,3 tapi kalau silikon 0,7 sehingga kalau menggunakan satu zendernya seperti ini maka gelombangnya hasil akhirnya seperti ini jadi dibatasi jadi clipping di sini artinya membatasi tegangan input supaya tidak keluar dari limitnya limitnya di mana limitnya sesuai dengan VZ yang ada pada zendernya nah fungsinya apa sih sebetulnya yang clipping ini contoh misalkan di rangkaian elektronik kalau misalkan sumber tegangannya tidak stabil atau biasanya naik turun nah itu kan sangat berbahaya sekali kalau diaplikasikan langsung ke IC misalkan atau digunakan langsung untuk rangkaian yang ber daya rendah nah untuk mengatasi hal tersebut maka digunakanlah rangkaian clipping ini tujuannya untuk apa ketika terjadi lonjakan tegangan maka disini tetap konstan sesuai dengan VZ ya kira-kira seperti itu kemudian kalau menggunakan zendernya ada dua ya bentuknya hanya berbeda di gelombang pada fase kedua nah gelombang pada fase keduanya sekarang seperti ini ini sama dengan minus VZ yang di atas sama dengan VZ nah ini bisa juga digunakan untuk membentuk square wave atau gelombang kotak walaupun pada dasarnya tidak persis kotak ya ini lebih kayak kelihatan trapezium seperti ini nah ini sudah bisa digunakan misalkan untuk pembangkit frekuensi yang membutuhkan tegangan kotak yang berasal dari sinus disini sinus dikonversi menjadi seperti ini kemudian dibatasi tegangannya sesuai dengan VZ nya berapa oke nah ini salah satu aplikasi dari zener jadi tadi kita sudah belajar tentang penggunaan zener sebagai regulator nah yang paling penting ini karena ini pengaplikasinya sangat banyak sekali mungkin nanti di projek-projek yang anda buat sangat butuh rangkaian regulator jadi dipelajari yang rangkaian ini kemudian tadi saya sudah jelaskan cara mencari nilai RS misalkan kemudian mencari nilai arus designer arus di load seperti apa lalu efeknya ketika anggaplah RL nya ini kita ganti ya dikecilkan maka otomatis arus yang mengalir di load semakin besar sementara arus yang mengalir ke zener semakin kecil nah itu efeknya seperti apa nanti oke sekian untuk materi hari ini saya cukupkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati